Balik lagi, semuanya gue Fabian dari channel Kepointekno dan kalau kita lihat perkembangan teknologi khususnya di dunia smartphone itu kayaknya cepat banget perilisan juga makin banyak dan smartphone yang dirilis tahun ini mostly udah beda ya sama smartphone yang dirilis 1 atau 2 tahun sebelumnya dan hari ini gue pengen ngeliat perkembangan smartphone lokal ya di kelas entry apa sih yang kita dapetin dari smartphone lokal 1 jutaan saat ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan kita bakal lihat dari smartphone 1 jutaan terbaru Advan yaitu Advan G9 Perfecto jadi kalau tahun lalu kita tahu ada Advan G9 disusul Advan G9 Pro ya nah sekarang ini ada Advan G9 Perfecto ini dijual di harga 1,1 jutaan dan dibandingin dengan harga launch Advan G9 di tahun sebelumnya yang masih di angka 1,5 jutaan ini malah lebih murah ya jadi bisa dibilang dengan specs dan features yang gue lihat hampir-hampir sama dengan sedikit peningkatan bahkan ya harga smartphone lokal sekarang ini malah lebih murah dari tahun sebelumnya guys dan kalau kita lihat dari desainnya HP lokal 1 jutaan ini sekarang udah cukup gaya ya jadi kameranya ada 4 meskipun yang paling fungsional cuma 1 ya kamera utamanya aja karena sisanya menurut gue cuma sekedar kamera pelengkap tapi secara desain jadi kayak bukan HP murah ya at least di mata kayak gitu guys terus untuk portnya sendiri dia juga udah pake USB Type-C dikala beberapa smartphone 1 jutaan yang non-lokal itu kemarin masih ada yang rilis pake micro USB tetapi memang untuk portnya ini ada di atas guys bukan di bawah dan ini memang ciri khas banget ya untuk smartphone lokal di kelas entry yang memang biasanya didesain kayak gini dan untuk desainnya sih udah compact ya kalau kita ngeliat kapasitas baterainya yang gede di 5200 mAh jadi secara desain HP lokal 1 jutaan udah keren lah ya untuk saat ini dan udah bisa buat gaya juga meskipun sebenarnya kalau dibanding dengan tahun yang kemarin itu gak terlalu ada banyak perubahan terus kalau kita lihat ke layarnya ini kita bisa dapet ukuran layar yang luas ya 6,6 inch dengan resolusi HD plus nah untuk tampilan udah cukup bagus ya buat smartphone seharga ini dengan tingkat brightness yang juga tinggi dan udah oke juga buat aktivitas harian ya kayak misalkan nonton, browsing ataupun juga main sosmed guys dan platformnya ini yang cukup bikin gue bangga sebenarnya karena di kelas HP sejutaan HP ini punya platform yang jauh lebih bersih ya dari banyak smartphone lain di rentang harga yang sama pertama iklan di UI ini gak ada guys disini ya terus kemudian blood apps atau juga aplikasi tambahan ya itu juga gak banyak kalau gue liat disini cuma ada satu aja yaitu panduan muslim jadi gak ada bundling aplikasi-aplikasi bloodware ya kayak aplikasi berita yang kadang notifnya cukup ganggu ya dengan judul clickbaitnya atau juga aplikasi dan game yang gak kita butuhkan guys jadi udah clean banget ya kalau gue bilang dan experience-nya juga simple jadi ada Google News Feed di paling kiri terus kemudian ada home screen dan app browser juga disini guys dan gak ada juga widget aneh-aneh ya disini dan meskipun untuk basis Android yang dipakai ini masih pakai Android 10 platform yang clean ini jadi kelebihan smartphone lokal ini guys dibandingkan dengan HP lain di kelasnya yang biasanya malah lebih banyak bloodware-nya ya atau juga iklan di UI-nya cuman sayang ya kalau untuk chipsetnya ini masih kurang karena smartphone ini pakai chipset Unisoc SC9863A nah ini chipset yang masih pakai proses manufaktur 28nm guys yang dipakai juga di seri Advance G9 di tahun kemarin tapi untungnya dia dilengkapi dengan RAM besar ya untuk ukuran HP sejutaan yaitu 4GB RAM jadi buat multitask ini udah cukup responsif buat harian kayak browsing sosmed dan streaming juga udah cukup lancar guys dan kalau buat gaming masih lancar ya buat main asal settingnya kita sesuaikan misalnya kayak PUBG ini sebenarnya bisa disetting sampai grafik balance dengan frame rate medium tetapi baru lancar kalau kita mainnya disetting grafis smooth dan frame rate-nya low nah disini kita masih bisa push ya untuk tampilan grafisnya dengan style realistik dan bisa kita mainkan juga dengan lancar meskipun tampilannya cukup standar dan kalau buat Mobile Legends ini lebih enak guys karena kita masih bisa main disetting grafis high meskipun opsi HFR ini gak ada tetapi secara tampilan dan experience ini udah bagus dan lancar ya buat main Mobile Legends di HP ini dan buat CODM ini bisa lancar disetting grafis low dengan frame rate medium jadi sebagai HP lokal di harga 1 jutaan Advan Jinan Perfecto ini bisa ngangkat juga ya dipakai nge-game asalkan dengan setting yang udah disesuaikan guys nah kamera mungkin jadi salah satu hal yang selain chipset ini paling bisa nunjukin ya kalau ini tuh sebenarnya emang HP kelas entry guys karena sekali lagi meskipun di belakang ini ada 4 kamera belakang gue ngedapetin kalau kamera yang paling fungsional itu adalah kamera utamanya aja yang 16MP ini sedangkan sisanya ini kayak kamera pelengkap ya dengan resolusi 0,3MP dan gue juga gak nemu mode untuk mengakses lensa-lensa ini kecuali mode portrait yang menunya memang udah ada disini dan berikut ini gue tampilin beberapa hasil jepretan kamera belakangnya dari lensa utama ya termasuk juga hasil jepretan potretnya dan kamera utama ini sebenarnya udah meningkat dibanding dengan Advan Jinan di tahun lalu yang masih pake sensor 13MP dan untuk hasil fotonya menurut gue sih ini ya tetep standar ya dan kalau untuk kamera depan ini ada 8MP selfie kamera yang hasilnya bisa kalian liat di layar guys udah cukup bagus ya untuk kamera depannya ini dan mode potretnya ini juga udah halus separasi backgroundnya nah kalau untuk login ya ini tentunya gak ada fingerprint sensor disini guys tapi udah ada face recognition yang memanfaatkan kamera selfie kalau kita pengen handy atau juga bisa pilih cara klasik yang lebih aman kayak pake pin atau juga pattern dan untuk sensor ini udah ada sensor accelerometer sensor cahaya jarak dekat sampai sensor suara juga udah ada tetapi beberapa sensor memang ada yang absen ya kayak misalkan sensor giro orientasi suhu magnet dan juga tekanan guys dan baterai ini jadi salah satu hal yang sangat memuaskan ya di smartphone lokal 1 jutaan ini karena Advan G9 Perfecto ini dilengkapi dengan baterai 5200 mAh yang awet banget ya sampai seharian lebih di penggunaan normal dengan charger bawaannya yang punya output 10W nah untuk charger bawaannya sendiri ini memang outputnya cukup kecil jadi dengan baterai segede ini untuk ngecasnya memang agak sedikit lebih lama dan untuk audionya disini ada lubang speaker yang detail suaranya bisa langsung kalian dengerin disini guys was it the fire jadi itu yang bisa kalian dapetin ya dari HP lokal 1 jutaan saat ini guys dan untuk Advan G9 Perfecto sendiri kita udah bisa dapetin desain yang cukup compact ya dan masih oke lah kalau dia jaga ya terus punya kapasitas baterai yang besar juga portnya udah USB Type-C meskipun lokasinya ada di atas dan performanya ini juga udah lumayan ya bahkan masih bisa ngangkat di Ajak Gaming serta platform yang clean dan simple gak banyak blood apps-nya cuman downside-nya kalau gue bilang ada di kamera ya yang meskipun jumlahnya 4 tapi yang paling fungsional ya cuma satu kamera utamanya aja dan hasilnya juga masih standar terus juga ada di chipset yang masih pake Unisoc 28nm ya seperti yang mereka pake di varian tahun sebelumnya dan itu dulu guys yang bisa gue bagiin ya hari ini semoga aja bermanfaat buat kalian guys dan kalau ada pertanyaan bisa langsung aja kalian sampaikan di kolom komentar gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys kita ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok selamat menikmati